Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah, kalau dia sudah memberikan jasa di luar dari kompetensinya yang diizinkan oleh pemerintah, tentu dia akan mendapatkan teguran tertulis. Kalau misalnya teguran tertulis, ya tentu tidak akan berlanjut pada pembuka izin. Tapi di tahun berikutnya dia juga melakukan hal yang sama. Memberikan pelayanan jasa kepada WP BUT atau WP Badan dan sebagainya. Dua tahun bertutup langsung dibekukan izinnya. Kalau ini terjadi tiga tahun bertutup, maka akan dicabut izinnya. Bapak dan Ibu sekalian, pencabutan izin akibat kesalahan tadi, kemudian dia mau mengajukan lagi menjadi konsultan pajak, dia tidak diizinkan lagi ikut. Mulai dari A, stop. Memang-memang dia tidak layak untuk di progresi tersebut. Sebaiknya dia mencari progresi yang lain. Misalnya guru, ke dosen. Kemudian tidak memenuhi PPL. Kredit PPL. Kalau dia tidak memenuhi, kan ada tahunan ya. Minimal untuk berikat A itu 20, B 40, C 60. Kalau dia tidak memenuhi, katakan tahun 2013 kemarin, maka dia akan mendapat teguran tertulis. Kita minta kepadanya untuk segera memenuhinya. Ternyata dalam tiga bulan, dia tidak menguburisi. Maka akan dibekukan izinnya. Tapi kalau dia memenuhi, tapi dia melakukan hal yang sama di tahun berikutnya. Pembukaan izin juga berlaku. Dan seterusnya. Pencabutan izin kalau dia tidak mengindahkan dari pembukaan izin yang dikenakan terhadapnya. Dan ini adalah seterusnya yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Termasuk tidak melaporkan secara benar laporan tahunan konsultan pajak. Misalnya contoh, Bapak dan Ibu sekalian katakan menjadi klien sesungguhnya katakan yang Bapak laporkan itu 6 WP. Tapi sesungguhnya ada 60 WP. Yang Bapak laporkan ke kami hanya 6. Sesungguhnya ada 60. Ini kita ambil yang kontrol saja gitu ya. Kemudian diketahui di kemudian hari mungkin ketahuan itu ada laporan dari asosiasi. Ada laporan dari lawan bisnisnya, lawan konsultannya misalnya kan. Namanya juga bisnis ya. Ini gak dilapor ini WP ABC. Ternyata kita buktikan. Benar bahwa laporan itu tidak benar. Tentu kita akan memberikan kekurangan tertulis. Tentunya kita minta dia selesai melaporkan yang sesungguhnya. Apabila dia tidak mengindahkan, maka dibekukan izinnya. Sudah dibukukan, 3 bulan juga tidak diindahkan, Maka akan dicabut. Ya. Terus. Nah Bapak dan Ibu sekalian, mengenai konsultan pajak, wajib pajak ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Itu langsung dibekukan izinnya. Jadi kalau Bapak punya klien, ya, kemudian oleh teman-teman penyidik, ya di sidik, ya kemudian oleh pengadilan, apa, pengejalan negeri, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana piskal. Ya. Tentu bukan hanya klien Bapak aja dihukum, Bapak juga dihukum. Hukumnya adalah pendukuan izin. Katakan dia mengajukan banding di pengadilan tinggi, terus sampai ke Makam Agung, ingkrah, ya putusannya sama, maka tentu Bapak akan dicabut izinnya. Bagaimana katakan ini Makam Agung dibatalkan, tentu sanksi Bapak pun akan dibatalkan. Pengecualian lain misalnya, katakan klien Bapak itu kena pidana piskal, ingkrah. Tapi, sebelum kes ini meledak, jauh-jauh hari Bapak dan Ibu konsultan pajak sudah melaporkan ini ke kami. Ya, bahwa ini bander ini klien saya. Terpaksa saya, tangani Pak, sudah terlanjur setengah jalan, tinggal lagi bilinya doang nih. Pasal saya putus Pak. Tapi saya terus terang, saya tidak memberikan artis untuk kasus yang ini. Bahkan ada catatan saya kepada dia. Ini Pak, saya akan merasa yakin kasus akan meledak. Hanya masalah waktu. Ya, mungkin dengan informasi Bapak, kami akan melakukan penyidikan terhadap dia. Kalau memang terbukti, Bapak tidak akan tersangkut, terimbas atas sanksi yang dikenakan terhadap yang bersantar. Jadi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, memindah tangankan izin praktik. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, kita tidak mengenali setelah warah laba ya. Franchise. Ya. Katakan Bapak ada di Jakarta, bukan Bapak Franchise di Medan, di Syantan, kampung semua itu. Ya. Balik Papan. Nah, itu enggak, enggak boleh Pak ya. Jadi, Franchise enggak boleh ya. Jadi, konsultan izin Bapak itu atas pertanggung jawaban atas diri Bapak sendiri. Jadi, kita tidak bisa memindah tangankan izin. Ya. Kemudian memberikan jasa konsultan pajak pada masa pembukuan izin. Sudah dibuka izinnya, tapi tetap aja dia berprofesi. Nah, itu langsung dicabut Pak. Kemudian memberikan jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Ya. Jadi, ini kurang lebih Bapak dan Ibu sekalian mengenai sanksi. Berupa teguran tertulis, pembukuan, maupun penjabutan izin. Nah, sekarang kita masuk ke kepentuan peralian atau transisi. Bapak dan Ibu sekalian, setelah PNK ini akan berlaku tanggal 9 Desember 2014, maka kami penyelenggaran WSKP yang diselenggarakan selama ini oleh IPI, itu dimohon untuk dihentikan. Karena selanjutnya penyelenggaranya adalah VPSKP. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, bagi peserta ujian sertifikasi konsultan pajak yang masih belum lulus-lulus. Ya, IPI sudah berbaik hati ngasih berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah. Ya, masih belum lulus-lulus juga ini. Ya, atau belum tuntas. Ya, maka yang bersakutan selama masih punya hak berdasarkan KMK 485, itu masih diizinkan. Tapi tentunya, perlu penyetaraan dari PPSKP. Nanti kita akan akur bagaimana nanti PPSKP akan menyetakkan itu. Tentu harus ada parameter, guidelines, supaya ini berlaku adil pada siapa saja. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, bagi konsultan pajak yang sudah punya izin praktek, ya, sebelum berlakunya PMK ini, wajib registrasi ulang. Jadi, ini mohon bantuan Pak Oyong dan teman-teman pimpinan di IPI, untuk mengingatkan anggotanya, begitu PMK ini berlaku, tolong segera registrasi ulang, karena masa waktunya diberi hanya 6 bulan. Konsekuensinya, yang tertinggal, ya berarti dia harus ikut A lagi. Jadi waktunya cukup 6 bulan, nanti minta tolong, teman-teman bisa menginformasikan melalui website dan sebagainya. Oke, terus berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bagi teman-teman yang sudah dapat izin ABC, yang diminta registrasi ulang, itu sama berikutnya nggak diturunkan, nggak dinaikin ya. Kita hanya ingin supaya ini diberlakukan mulai dari PMK yang baru. Dan sekaligus kita mau cek dan di cek, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang, mohon maaf, meninggal dunia, ya mungkin ada yang memang sudah tidak tertarik lagi terhadap profesi ini, yang merangkap jabatan, dia mungkin sebagai direksi dari perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, mereka itu memang tidak perlu lagi untuk masuk dalam profesi ini. Biarlah profesi ini diisi oleh para konsultan memang benar-benar komit terhadap profesinya. Begitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, konsultan pajak yang telah melakukan pendaftaran ulang wajib menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggota asosiasi konsultan pajak kepada izin pajak paling lama satu tahun sejak diterbitkan izin praktek. Jadi, begitu teman-teman sudah di registrasi ulang, ada kewajiban tambahan dari teman-teman sekalian adalah teman-teman diminta untuk menunjukkan SK keanggota asosiasinya setahun. Selanjutnya, konsultan pajak yang tidak melakukan pendaftaran ulang tidak menyampaikan fotokopi surat keputusan keanggota asosiasi konsultan pajak maka izinnya akan dicabut. Nah ini kami juga mendapatkan informasi dari IKPI, teman-teman IKPI bahwa banyak yang punya izin belum mendaftarkan diri di asosiasinya. Gitu ya. Maka izinnya akan dicabut walaupun sudah di registrasi ulang ternyata dia belum mempunyai administrasi yang kami minta tadi tentu akan dicabut. Selanjutnya, pendaftaran asosiasi konsultan pajak dimulai 6 bulan sejak berlakunya PNK ini. Jadi PNK ini berlaku 9 Desember 2014 maka 6 bulan setelah itu maka kami akan membuka pendaftaran asosiasi konsultan pajak. Paling lambat. Dimulai 6 bulan sejak berlakunya PNK ini. Jadi paling cepat 6 bulan setelah PNK ini lahir. Oke terus. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah kurang lebih muatan pengaturan dari PNK 111 tahun 2014. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dapat memaktunya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.